Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ekspektasi gabungan ekspektasi bersyarat perkalian dua momen dan covariance yang merupakan pertemuan 10 pada mata kuliah Statistika Matematika 1 program studi matematika FST UMJA. Baik, langsung saja. Materi pada pertemuan ke-10 ini saya ambil dari, saya peroleh dari file.up.edu yakni bahan ajar yang dibuat oleh Pak Nar Herianto. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang ekspektasi gabungan. Nilai ekspektasi gabungan. Penghitungan nilai ekspektasi gabungan dari dua peubah acak diskrit ditentukan berdasarkan definisi 7.1. Definisi 7.1 nilai ekspektasi gabungan diskrit. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, PX,Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X,Y di X,Y dan VX,Y adalah fungsi dari peubah acak X dan Y, maka nilai ekspektasi gabungan dari VX,Y dinotasikan dengan ekspektasi VX,Y, dirumuskan sebagai E VX,Y sama dengan sigma X sigma Y VX,Y kali PX,Y. Penghitungan nilai ekspektasi gabungan dari dua peubah acak kontinu ditentukan berdasarkan definisi 7.2. Definisi 7.2 nilai ekspektasi gabungan kontinu. Jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, X,Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X,Y di X,Y dan VX,Y adalah fungsi dari peubah acak X dan Y. Maka nilai ekspektasi gabungan dari VX,Y dinotasikan dengan ekspektasi VX,Y, dirumuskan sebagai ekspektasi VX,Y sama dengan integral min tahinga sampai tahinga, integral min tahinga sampai tahinga, atau integral lipat dua min tahinga sampai tahinga, VX,Y dikali FX,Y, DX,DY. Selanjutnya ekspektasi bersyarat diskrit. Penentuan ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah acak diskrit diberikan peubah acak diskrit lainnya, baik ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y dalam huruf besar sama dengan Y dalam huruf kecil, maupun ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X dijelaskan dalam definisi 7.3. Jika X dan Y adalah dua, peubah acak diskrit PX adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan PY bersyarat X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y, maka ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut, dapat dilihat. ekspektasi bersyarat% persyaratnya oleh ekspektasi bersyarat dari Y sama dengan Y dikali Y dikali mulher sexualnya, dan ekspektasi bersyarat dari VY diberikan X sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut, ekspektasi Y bersyarat X sama dengan sigma Y, V, Y dikali P dua aksen Y, X dikali peluang bersyaratnya. Selanjutnya, ekspektasi bersyarat kontinu. Penentuan ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah haca kontinu diberikan peubah haca kontinu lainnya, baik ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y, maupun ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X, dijelaskan dalam definisi 7.4. Jika X dan Y adalah dua peubah haca kontinu, GX bersyarat Y adalah nilai fungsi densitas bersyarat, dan X diberikan Y sama dengan Y di X, dan HY bersyarat X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y, maka ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut, sama saja seperti yang di atas, namun menggunakan integral rumusnya. Selanjutnya, ekspektasi rataan bersyarat. Berikut ini dijelaskan beberapa dalil yang berkaitan dengan rataan bersyarat. Dalil 7.1, ekspektasi rataan bersyarat. Yang pertama, ekspektasi X bersyarat Y sama dengan EX. Yang kedua, ekspektasi E, Y bersyarat X sama dengan E, Y. Dalil 7.2, jika dua peubah hacak X dan Y saling bebas, maka ekspektasi bersyaratnya sama dengan ekspektasi X, dan ekspektasi Y bersyarat X-nya sama dengan ekspektasi Y. Selanjutnya, perkalian dua momen. Misalnya kita mempunyai dua peubah hacak, baik diskret maupun kontinu, kemudian kita bisa menghitung momen dari masing-masing peubah hacak, baik momen sekitar pusat maupun momen sekitar rataan. Selain itu, kita sebenarnya bisa juga menentukan perkalian dua momen, yaitu perkalian dua momen sekitar pusat dan perkalian dua momen sekitar rataan. Penentuan perkalian dua momen sekitar pusat dan sekitar rataan dari peubah hacak diskret ditentukan berdasarkan definisi 7.7. Jika X dan Y adalah dua peubah hacak diskret, PX,Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X,Y, mu X adalah rataan dari X dan mu Y adalah rataan dari Y, maka perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan mu aksen RS, dirumuskan sebagai berikut, dapat dilihat sendiri. Dan perkalian momen sekitar rataan ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan mu RS, dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat sendiri, dengan R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan S 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, perkalian dua momen kontinu mirip dengan perkalian dua momen diskret, hanya perbedaannya menggunakan integral saja. Kemudian covariance, covariance XY sama dengan ekspektasi X min mu X dikali Y min mu Y. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!